Hai wargi jabar, balik lagi barengan Yudi Reven di podcast juara, sekarang Yudi ada di kantornya DP3 AKB Provinsi Jawa Barat. Nah hari ini adalah hari Jumat di minggu ketiga, konon katanya kalau disini di hari Jumat minggu ketiga ini ada yang namanya warung cetar. Kita akan buktikan kira-kira dimana ya warung cetar. Ikutin terus yuk. Nah ini dia warung cetar. Bu Ari, luar biasa, apa kabar Bu? Alhamdulillah. Oke, nah ini kita penasaran Bu sama warung cetar, warung cewek seterong dan ceria. Ini ada produk apa aja sih Bu kalau disini tuh di warung cetar ini tuh? Banyak produk warungnya penyudin. Nah ini salah satunya ada warung bawang, ada seleng untuk laut, makanan yang siap sajinya ada kulek, lompok kari, pokoknya lengkap semua disini di warung. Oke lah coba ini Bu ya. Yuk coba ini produk warung cetar, manis untuk anti-santing untuk anak-anak. Wari ini mah aduh lumayan warung ya, belum ngobrol-ngobrol udah warung. Kalau gitu mah kita ngobrol-ngobrol dulu ibu, di dalam ada? Ada, ayo. Diklik ramah yuk. Podcast Juara Jabar Prof Bersuara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun Kembali di Podcast Juara Jabar Prof Bersuara Eks Beranda DP3AKB Provinsi Jawa Barat Nah Yudi Revan kali ini akan berbincang dengan wanita-wanita hebat tentunya dengan temanya yaitu pemberdayaan perempuan. Sudah hadir bersama kita tentunya Ibu Ari dan terakhir juga Ibu Tini. Ini ngobrolin tentang bidang PKHP. Apa PKHP itu Bu? Baik. Terima kasih Kang Yudi. Kang Teteh, selamat pagi. Selamat pagi. Semoga sehat semuanya. Amin. Baik Kang Yudi, kalau bidang PKHP itu kepanjangannya bidang peningkatan kualitas hidup perempuan. Di bidang PKHP itu tentunya ada program-program yang mendukung untuk dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana. Yaitu salah satunya dengan program pemberdayaan perempuan melalui kegiatan sekolah perempuan capai impian dan cita-cita. Dan yang kedua ada perempuan kepala keluarga yaitu mempunyai wadah warung catar. Warung catar. Ini salah satunya Ibu Tini ini sebagai koordinatornya perempuan kepala keluarga. Warung catar ini pasti ada kepanjangannya ya? Warung catar itu warung cewek strom dan ceria. Luar biasa. Oke. Cewek strom dan ceria. Berarti harus kuat dan harus selalu ceria ya. Oke Bu Tini ya seperti itu. Harus seterong ya Bu Tini ya. Oke. Nah ini kita tahu bahwa pemerintah Provinsi Jawa Berat sangat concern sekali dengan perempuan. Khususnya dengan pemberdayaan perempuan. Nah melalui DP3 AKB Provinsi Jawa Berat ini kita ingin tahu nih. Apa saja program-program pemberdayaan perempuan yang sudah dilaksanakan? Ini akan keteh dari program DP3 AKB yang sudah dilaksanakan terkait program pemberdayaan perempuan. Yang sudah saya sampaikan tadi yaitu dalam melaksanakan program sekolah perempuan capai impian dan cita-cita. Dan juga perempuan kepala keluarga. Di mana perempuan Jawa Berat itu diberikan pengetahuan, pemahaman sampai dengan pelatihan. Mulai dari pemahaman bagaimana itu kesetaraan jenda. Terus pengetahuan dasar tentang keuangan dan ekonomi juga dalam rumah tangga. Serta sampai dengan pelatihan, pelatihan keterampilan yang nanti hasilnya itu akan dipasarkan melalui warung cetar ini Kang Yudi. Yaitu ini melalui perempuan-perempuan kepala keluarga. Nah ini perempuan kepala keluarga itu apa sih perempuan kepala keluarga gitu ya Kang Yudi? Ini itu perempuan kepala keluarga itu perempuan yang ditinggal mati sama suaminya. Terus yang bercerai juga ataupun yang suaminya tidak bekerja. Jadi perempuan ini sebagai tulang punggung di keluarganya. Jadi harus mandiri berdaya gitu ya. Nah jadi melalui warung cetar inilah program perempuan kepala keluarga ini dilaksanakan di DP3 AKB Provinsi Jawa Barat. Terus katanya ada yang baru juga kemarin sekolah politik ya. Nah itu boleh dijelasin sedikit mungkin. Nah ini juga terkait kita kan pemberdayaan perempuan itu ada di bidang hukum, politik, sosial, ekonomi. Salah satunya ekonomi melalui program sekolah perempuan siapa impian dan cita-cita dan perempuan kepala keluarga. Sedangkan bidang politiknya Alhamdulillah pada tahun kemarin launching sekolah politik perempuan. Dan di tahun ini, di akhir tahun kemarin baru beres melaksanakan sekolah politik perempuan. Kenapa ada sekolah politik perempuan? Karena perempuan, keteroktian perempuan di Provinsi Jawa Barat itu masih 22,5 persen. Jadi kan untuk mencapai target kekuatan 30 persen, upaya-upaya harus ada upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai kekuatan 30 persen itu. Ya salah satunya melalui sekolah politik perempuan. Kalau boleh tahu kemarin ada berapa pesertanya dan seperti apa sedikit mungkin diceritakan Bu Ari? Nah kalau kemarin pesertanya itu dari 18 partai politik. Jadi bacalag-bacalag perempuan yang akan duduk. Kita kemarin itu ada 180. Acaranya itu hybrid ya. Yang Oakland-nya itu 80 orang, yang 100 orangnya itu online gitu. Alhamdulillah hadir kita menampilkan narasumber tokoh-tokoh perempuan. Kemarin itu ada juga Bu Selika, Bu Ini sebagai Ketua Parlemen Perempuan Provinsi Jawa Barat. Nah sekarang kita berbicara mengenai sekolah perempuan capai impian dan cita-cita yang punya banyak prestasi yang tentunya juga menghasilkan banyak juga bukan lagi ratusan tapi mungkin ribuan dari alumni atau lulusan dari sekolah perempuan capai impian dan cita-cita ini. Sekarang ini sudah ada berapa lulusan kalau boleh tahu Bu? Nah sekarang ini karena sekolah perempuan capai impian dan cita-cita itu udah di tahun keempat ya dari mulai tahun 2019. Sekarang ini udah mencapai hampir di 2023. Sekarang total lulusannya ada 50 ribu sekian. 50 ribu sekian. Wow. Yang nanti akan rencananya akan diwisuda dalam rangka peringatan Hari Ibu ke-95 yang rencananya akan dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Cirebo. Nanti akan dilaksanakan secara hybrid gitu. Hybrid, wah luar biasa. Ini kabar gembira untuk yang mengikuti sekolah perempuan capai impian dan cita-cita ya karena akan diwisuda ternyata. Sudah lulus ya. Oke. Nah kalau misalnya warung cetar ini sudah berapa lama? Dan seperti apa bisa ikut warung cetar ini Bu? Kalau warung cetar ini kita mau launching itu di tahun 2021 Kang. Jadi kenapa adanya warung cetar waktu itu? Karena pandemi Covid kita berkoordinasi dengan para perempuan kepeluh keluarga karena jangan di rumah terus akhirnya kita ada inovasi yaitu warung cetar dimana nanti produk-produk yang dihasilkan oleh para perempuan kepala keluarga itu bisa dipasarkan melalui warung cetar yang dipasilitasi oleh DP3 AKB Provinsi Jawa Barat. Nah warung cetar ini selalu bisa untuk produknya itu bisa online ya Bu ini. Dan kalau offline kita juga di halaman DP3 AKB Provinsi Jawa Barat ini setiap hari Jumat di minggu pertama dan minggu ketiga ada di halaman DP3 AKB Provinsi Jawa Barat. Jadi produk-produk dari warung cetar ini bisa ditemukan baik itu online secara online ataupun kalau offline langsung datang aja ke sini ya. Sambil jalan-jalan siap hari Jumat tapi di minggu pertama dan minggu ketiga. Dan juga ini Kang Yudi hasil dari produk-produk perempuan kepala keluarga melalui warung cetar ini kita kalau ada rapat-rapat tuh rapat-rapat kita di dinas selalu besan seneknya atau makannya juga sudah melalui warung cetar. Luar biasa berarti betul-betul di implementasikan dengan maksimal seperti itu ya. Oke jadi mau kemana-mana doi gitu udah langsung aja karena kita sudah punya vendornya seperti itu ya. Oke Bu Tini nah kita ngobrol sama Bu Tini. Bu Tini ini adalah lulusan sekoper cinta katanya ya Bu ya. Lulusan sekoper cinta terus juga ikut warung cetar gimana Bu ceritanya Bu bisa ikutan sekoper cinta dulu Bu? Alhamdulillah di tahun 2020 ikutan di pelatihan vokasional sekoper cinta dari DP3 AKB karena saya dulu PL PK sampai sekarang masih pendamping lapangan PK dari DP3 AKB ya. Dan Alhamdulillah ada 27 kabupaten kota PLnya mengikuti pertama itu mengikuti dari vokasional sekoper cinta saya ikut e-commerce dulu, pelatihan e-commerce di sekolah perempuan ini. Ini kalau tidak salah Bu Ari e-commerce ini didatangkan langsung ya si orang e-commerce nya ya? Iya. Jadi kita ada Tokopedia saya dihadirkan. Untuk langsung sharing session sama saya pernah lihat beberapa waktu lalu ke gedungnya sekolah perempuan siapa impian dan cita-cita ngelihat langsung oh ternyata gini ya gitu seru ya pembelajarannya. Sekolahnya seru ya Bu ya? Bagus. Untuk ini karena saya juga punya produk dan saya juga produknya tidak hanya yang dibikin sama saya ada yang melalui pemberdayaan juga jadi di sana yang teman-teman juga bisa masuk di Tokopedia nya di e-commerce nya juga termasuk warung cetarnya kita ada di Tokopedia. Oh ada? Sudah mulai sekarang sudah ada di Tokopedia warung cetar tapi belum sudah sudah aktif tapi belum ada pemesanan baru kemarin kemarin. Oh oke karena baru ya ikutannya. Kalau untuk yang sendiri-sendiri sudah banyak pemesanannya. Alhamdulillah yang teman-teman juga sudah ada pemesanannya itu yang melalui vokasional dari sekoper cinta terus ini juga ada yang apa yang teman-teman itu ada yang mengikuti vokasional menjahit dan itu juga bagus juga. Alhamdulillah sampai sekarang pemesanannya juga udah lumayan bagus. Ya terus ini yang teh Wiwin ini ikutan e-commerce juga sama IT sekarang pemesanannya udah banyak. Yang mana? Oh ini? Oh ini. Sama tas itu. Sama tas ini. Sama bros banyak lah. Ini yang mana? Oh iya. Ini kalapa indung. Kalapa indung sama saleh. Cuman kalau yang sebenarnya yang saleh itu pemberdayaan. Saya punya SOP dari trading ekspor dari pasar Australia. Nah itu kami di SOP harus seperti ini seperti ini. Nah saya bagikan ke teman-teman peka yang ada di Kabupaten Bajat. Berarti ini sudah keluar negeri produknya? Sudah ada di Grand Laguna Australia. Grand Laguna? Masya Allah. Wow keren. Ada ini sama, itu tiap bulan pemesanannya. Belum banyak, tidak banyak tetapi rutin. Oh rutin ada. Kita rutin tiap bulan. Ini sama serundeng kelapa. Sebagiannya ada bawang goreng tidak rutin. Yang rutinnya ini sama serundeng kelapa. Serundeng kelapa sama ini. Oh dicocolan. Orang Australia-nya serundeng-nya merunan asal. Enak. Sebenarnya saya juga nanya ke eksportirnya. Itu untuk apa? Karena kalau serundeng kelapa ini kan kalau yang kami bikin itu tidak pakai minyak. Dan tidak pakai gula putih. Ya itu mungkin yang jadi ininya dari sana. Salah satu value dari produk itu. Ini produk Ibu berarti boleh dicobain, Bu? Enggak. Kita coba ya. Jadi ini kita membuktikan ke wargi Jabar bahwa ini bukan hanya display doang. Tapi ini beneran bisa dicobain gitu. Kita cobain ya. Ini sale pisang. Ini banana snack. Yang di eksport ke Australia. Itu juga bukan ke Australia saja katanya. Ada katanya ada ke Selandia Baru juga. Dan kita juga ada beberapa yang ikut kelapa indung ini. Ini juga ini ada di pasar, ya di supermarket Indonesia yang ada di Doha. Di Doha? Barang sama Kalapa Indung. Oh oke. Di Doha, Qatar. Di Doha, Qatar. Dan ini juga sama. Ini Bumbu Rujak sekarang sudah ada yang bareng sama Kalapa Indung. Dia juga sendiri sekarang ke Dubai. Sudah ini untuk mengekspor ke Dubai. Kita selalu melalui trading-tradingnya melalui pihak kedua dari mereka. Dan untuk Bawang insya Allah untuk kemarin waktu ikutan TAYI itu ada pesanan order dari Kerajaan Yaman. Kerajaan Yaman. Ya ampun. Palestina katanya. Oh gitu. Untuk ke Gaza. Ya untuk ke Gaza. Oh Masya Allah. Keren-keren banget. Saya aja belum pernah Bu ketemu sama Kerajaan Yaman ya. Produk Ibu udah duluan. Ibu udah pernah ketemu sama Raja Yaman? Sultannya gitu ya kalau nggak salah. Kemarin waktu TAYI di Jakarta. Ada? Ketemu? Ya itu kan internasional. Oh oke. Itu Trade Expo Indonesia. Tetapi mencakup dunia kan pada datang. Dan Alhamdulillah ya itu cuman kita melaluinya dari pesantrennya Purwakarta. Jadi ada guide-nya dari pesantren. Ada pendampingan kayak gitu. Ada pendampingan. Gimana Bu perasaannya sekarang produknya udah ke luar negeri gitu? Sebenernya ya Alhamdulillah tuh karena... Kami... Saya bukan saya sekarang. Kami gitu loh. Kami oke. Ya karena udah... Berarti ini sama temen-temen yang lainnya? Ya karena sesudah ikut di Pekak. Sesudah ada di pelatihan vokasional. Akhirnya... Saya itu... Memilih produk-produk teman untuk dipasarkan ke temen-temen waktu bulan... Tiga bulan kebelakang. Ada dari eksportir dari Amerika juga ada datang ke sekopercinta juga. Ngeliat barang-barangnya juga gitu. Iya. Nah itu ya... Ada yang dibidik sama Amerika buat di sana? Senek-senek. Oh, senek-senek ya? Senek cuman... Hanya seneknya yang tidak... Yang tidak banyak mengandung gluten. Gluten ya? Iya. Mereka... Ngebidiknya ke sana gitu. Oke. Ya Alhamdulillah ini... Akibat dari... Ibu Bu Hari... Dulu juga saya udah sebenernya jadi... Pelaku usaha itu udah dari 2013. 2013 ya. Tetapi kan... Serundeng kelapa. Serundeng kelapa. Serundeng kelapa sama bawang goreng di awal. Aduh mending jadi penasaran ya kayak gimana rasanya ya serundeng kelapanya ya. Iya belum lagi produksi. Produksi lagi ya. Itu tuh belum apa... Dulu pemasaran kan belum bagus ya. 2013 ya dulu ya. Masih offline. Sesudah ininya meningkatnya karena... Ada pembelajaran sekop percinta ini pak. Dari pelatihan vokasional. Oke oke. Dari perempuan kepala keluarga kita bisa mengembangkan link. Terutama... Dulu... Serundeng kelapa itu... Hanya orang-orang tertentu yang membutuhkan serundeng kelapa atau bawang goreng. Iya. Jadi orang-orang yang... Sudah... Apa... Sudah... Menganut ini... Apa... Pola hidup sehat. Oh... Serundeng tuh. Oh oke. Iya. Kalau kita sebenernya udah punya pasar. Cuman pasarnya hanya itu. Karena kalau pasar umum mereka menganggapnya serundeng kelapa mah. Biasa aja. Biasa aja gitu kan. Oke. Tapi ternyata ada ya... Iya. Pasar lain yang memang itu menjadi suatu kebutuhan gitu ya Bu ya. Ya sudah di sini jadi temen banyak. Jadi kita... Kami itu... Kalau Pak Indung ini tidak hanya saya gitu sekarang. Jadi temen-temen dari binaan Bu Ari yang lain juga. Jadi semua saya... Siapa yang mau bikin ini nanti SOP-nya dari saya, resepnya dari saya. Dan itu menjadi produk kami. Oh oke. Wah luar biasa. Ya. Jadi kalau kita lihat nih Wargi Jabar beberapa... Hasil. Ataupun produk-produk dari Warung Cetar ini tentunya ya. Ini ada snack-snackan seperti ini. Tidak hanya snack ada juga... Ini... Artwork seperti ini ya. Iya. Itu deh. Itu rajutannya udah banyak yang pesan. Rajutan. Betul. Ini yang tadi juga udah diliatin. Ini kayak... Makanan-makanan ringan. Ini juga ada. Nah ini nih. Ini yang produk yang baru. Ini produk Warung Cetar yang baru. Itu... Brownies. Brownies-nya dari Pegagan. Pegagan. Oh oke. Dari Antanan kalau bahasa Sunda. Dan itu pecegah stunting. Oh ini dia. Harusnya itu ya. Oke buat stunting itu dibagi-bagiin gitu ya. Ya ini mungkin untuk kedepannya ini produk Warung Cetar pertama. Woi mantap. Bu Ari ini luar biasa loh. Dampaknya kalau misalnya boleh dibilang dampak positifnya ada. Ini buktinya. Gitu ya. Bukan hanya di nasional tapi juga ke luar negeri juga gitu ya. Terus juga Bu Tini dan kawan-kawan juga bisa. Mungkin merasakan dampak ekonominya secara langsung mungkin ya Bu ya. Dengan banyaknya pemesanan dan sebagainya. Banyaknya permintaan dari luar negeri juga. Ini Bu kalau boleh tahu ada upaya khusus juga kah dalam program-program ini gitu ya. Yang mendukung tentunya kewirausahaan di Jawa Barat. Selain Warung Cetar apakah ada lagi gitu? Kalau untuk kewirausahaan di program ini. Yang tadi melalui program perempuan kepala keluarga yang melalui Warung Cetar. Ini juga kita tadi yang sudah saya sampaikan. Bahwa ini harus terus menerus dilaksanakan. Karena program Warung Cetar ini membantu perekonomian para perempuan. Istilahnya perempuan di Jawa Barat lah yang terlibat. Karena ini lokus-lokusnya juga di 27 kabupaten kota yang di desa-desa terpengcil ya Kang Yudi. Seperti lokus yang sekolah perempuan itu yaitu di lokus P2WKSS ada namanya itu. Peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera. Nah itulah disitu ada pendamping-pendamping lapangan keluarga, anggotanya dan kelompok-kelompoknya. Jadi yang tadi produk-produk itu ya Butini tadi menjadi koordinatornya gitu disini. Jadi dari kabupaten misalkan Sumedang mau ini Butini ditunjuk. Jadi kita bisa memasarkan juga disini gitu. Oh begitu, oke. Jadi dari 27 kota kabupaten juga yang ingin di display. Betul. Koordinatornya lewat Butini. Ini juga ada dari Pangandaran juga. Ada Pangandaran, oke. Apa itu? Ini paling laku ini rumput laut. Oh oke. Ini itu gorengan. Ini yang ikutan P2WKSS sih Bu. Ya. Yang sekoper cinta juga ikutan. Pelatihan vokasional. Di Pangandaran bahkan ada Desa Wisata Ekoprin di Bagolo. Iya. Kita pernah kalau gak salah teman-teman dari Jabar Prop juga pernah ke Wisata Ekoprin itu. Iya di Bagolo. Dan itu juga dari alumni-alumninya. Ibu. Oh oke. Ada di sana di gedung sekoper cinta dan itu laku banget. Karena kan kalau langsung ke pengrajinnya itu harganya juga terjangkau. Iya. Itu kalau sudah ke yang lain udah ada yang memasakkan lagi mungkin itu jadi mahal ya. Dan Alhamdulillah laku di sana. Alhamdulillah laku. Jadi kita juga punya nih Jawa Barat punya produk apa namanya rumput laut ya Bu. Rumput laut ya. Oke. Ini apakah seenak yang? Itu juga ada nori. Nah nori itu kan kalau nori sudah diolah. Nah kalau ini enggak. Saya juga. Oh beda. Saya kaget iya ada orang-orang yang dari Jakarta itu di ngebidiknya yang ini. Penasaran Bu? Kita dibuka aja. Dibuka aja. Kalau gitu ya. Ini ada rasa ini. Itu mah kiripik kalau orang sudah mah peyek. Ocean seaweed. Mungguan. Kita lihat ya. Oke. Itu ada rasa kecomrangnya. Oh ini kecomrangnya juga. Karena di sana kan daerah kecomrang. Oh kayak gini ya. Oke. Iya. Kan di pengandaran banyak. 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 Yang tengah comrang. Ada keripik pakis dari sayuran pakis itu di pengandaran. Enak bener. Wah enak enak. Ini ada rasa pedas. Ada rasa original. Ada pakisnya. Ada sirop honje nya. Paling laku sirop honje. Jus honje ada. Siropnya ada. Gitu. Cuman kalau yang siropnya. Expired date nya lama. Oke. Iya. Ini banyak banget produk-produknya luar biasa Bu Ari. Ini kayaknya Bu Ari sebagai kepala sekolah. Iya. Ini harus nyobain satu-satu mungkin produknya Bu. Sering. Oh sering. Sering ya. Ini juga kalau misalkan ada tamu. Kita kunjungan dari tamu kesini. Kita suka mengoleh-olehkannya. Bukan Prima Rasa. Bukan Kartika Sari. Ini saya suka mengoleh-olehkan produk-produk warung setar gitu. Oh oke. Sebagai bukti bahwa ini dia pemberdayaan perempuan. Haculnya dan harus dicobain juga. Nah terus. Ini Kang Yudi. Ya. Selain disini juga. Ini produk-produk alumis soko percinta dan perempuan kepala keluarga itu ada. Kita apa. Di gedung sekolah perempuan sampai impian dan cita-cita. Kita punya display. Ya Bu. Ini setiap hari ada yang caga. Betul. Nanti Kang Yudi bisa lihat kesana tuh. Siap. 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 Di gedung sekolah perempuan sampai impian dan cita-cita. Oke. Oke. Berbicara tentang inspirasi. Tentunya sekolah perempuan capai impian dan cita-cita ini pastinya menginspirasi semua perempuan di Jawa Barat. Adakah kolaborasi dengan mentor lokal seperti itu Bu atau? Oh jelas. Jelas. Alhamdulillah selama ini kan dengan misi Jawa Barat kan kita harus berkolaborasi. Juga terkait program sekolah perempuan sampai impian dan cita-cita maupun warung setar. Kita berkolaborasi dengan ABCGM Kang Yudi. ABCGM. Ya. Akademisi gitu. Kita punya tadi yang disampaikan oleh Butini itu kita punya pelatihan-pelatihan IT e-commerce. Kita kolaborasi dengan Unicom, IU gitu. Nanti pengajarnya disitu. Terus dengan organisasi perempuannya juga gitu. Dengan komunitasnya kita ada Tokopedia gitu. Dengan WJB, Wardah dan lain sebagainya. Dan salah satunya juga dengan media. Kita juga dengan TPRI dan juga salah satunya melalui podcast ini. Kita bentuknya. Salah satunya juga kita mendapat kolaborasi dengan Kementerian PPPA. Di gobermennya kita juga kolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Dengan BLKM yang salah satunya kemarin telah melaksanakan pelatihan vokasional. Yaitu melalui Dinas Pendidikan, melalui SMK-SMK. Yaitu lima pelatihan yang tadi disampaikan. Ada pelatihan menjahit, ketsantikan, IT, e-commerce, sama memasak. Nah itu kita tahun ini kolaborasi dengan Dinas Pendidikan. Dengan tiga SMK. Dengan total peserta di tiap satu SMK itu 20 orang. Kita di tahun ini ada 1.620 orang peserta untuk mengikuti vokasional. Selain dengan kolaborasi dengan MoGEP Korea melalui Kementerian PPPA. Betul Bang Yendi. Wah ini luar biasa ya kalau ngobrolin tentang program-program tentang pemberdayaan perempuan di Jawa Barat. Melalui DP3 AKB Provinsi Jawa Barat nih Bu. Oke Bu, ini range harganya berapa? Dari berapa nih? Ini ada yang dari Rp10.000 sampai, kalau makanan itu sampai Rp55.000 ya. Nah kalau misalnya kayak rajutan dan sebagainya dan tas? Itu dari Rp85.000 sampai Rp350.000. Ada bingkai juga. Terus kita bisa custom juga untuk tas-tas kayak gini juga. Ini udah banyak sebenarnya yang pesen ini dari Jakarta juga. Jadi untuk seperti untuk body bag-nya kalau rapat. Ya ada juga senek-seneknya ada Bolen Karus yang di Cicendo. Itu koordinator pekaknya Kota Bandung, itu kecamatan. Ada ulen, langganan ibu ada di sana. Ulennya enak kok. Oh gitu? Wah sayang nih nggak ada ulen, nanti kita coba letengin. Ulen sambal oncom ya. Iya, sambal-sambal oncom. Ada nasi cikur, kita tuh ada banyak. Ada banyak, ada ayam ungkap sebenarnya dari Kabupaten. Cuma sekarang lagi ada acara, jadi nggak bisa ke sini. Biasanya mah dari Kabupaten Bandung, Cimahi, semua pada ada di sini. Bandung Raya sempurna hadir di sini. Mereka dari Subang juga ada bros, gitu ada. Alhamdulillah semua udah ini pengandaran Ciamis. Keren banget. Bu Ari, sebelum kita menutup seluruh perjumpaan kita di episode kali ini mengenai pemberdayaan perempuan, apa yang ingin Bu Ari sampaikan untuk wargi Jabar? Silahkan Bu. Siap. Ini wargi Jabar dalam terkait pemberdayaan perempuan. Ini perempuan itu harus memiliki keberanian untuk menyampaikan aspirasi, gagasan, ide-ide untuk kemajuan bangsa. Dan juga perempuan itu harus memiliki peran yang sangat penting tentunya dalam semua aspek. Intinya perempuan itu harus lebih berdaya, mandiri, sesuai dengan tema peringatan Hari Ibu ke-95 ini, perempuan berdaya Indonesia Maju. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Oke, hati-hati-hati Bu Ari, luar biasa. Bu Tini, silahkan. Apa yang ingin disampaikan untuk wargi Jabar? Mungkin untuk perempuan-perempuan yang belum gabung dengan sekolah perempuan mungkin boleh diajakin atau mungkin ada teman-teman ataupun perempuan di Jawa Barat yang punya usaha nih tapi bingung mau kemana gitu. Silahkan Bu. Untuk teteh-teteh, seibu-ibu di Jawa Barat. Kalau merasa keculitan atau kita mau bagaimana, kita ada di gedung sekopercinta, ada di DP3 AKB dan bisa datang mungkin ke sekolah, ke gedung sekopercinta di Jalan Turanga 25 atau bisa mengakses aplikasi sekopercinta di Playstore. Itu ada semua pelatihan-pelatihan melalui online ada di sana dari menjahit, dari kecantikan, memasak, pertanian, IT, pengenalan IT dasar juga ada di sana. Mangga di download di Playstore aplikasi sekopercinta. Insya Allah perempuan Indonesia, perempuan khususnya Jawa Barat akan lebih maju dan kita tidak, Insya Allah tidak akan kesulitan lagi untuk mencari kita harus seperti apa, harus bagaimana ada di sana. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah Bu Ari ini saya juga baru tahu bahwa Sekolah Perempuan Gapai Impian dan Cita-Cita ini ada aplikasinya ya ternyata ya. Oke itu ada di App Store. Jadi silahkan untuk perempuan-perempuan Jawa Barat di download sekarang juga karena banyak manfaatnya. Bu Ari Haturnuhun, Bu Tini sukses terus. Sampai ketemu lagi tentunya di kesempatan mendatang tentunya. Wargi Jabar itu dia tentunya ngobrol-ngobrol bincang-bincang kita di Beranda DP 3 AKB Provinsi Jawa Barat tentunya ex-podcast juara mengenai pemberdayaan perempuan. Saksikan terus podcast juara ex-Beranda DP 3 AKB dengan tema-tema lainnya. Saya Yudhi Revan pamit, Bu Ari juga, Bu Tini juga tentunya. Sampai jumpa lagi. Wabillahi Tepikwal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag Rampes. Wabillahi Tepikwal Hidayah. Wabillahi Tepikwal Hidayah. Wabillahi Tepikwal Hidayah.